Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Gusti Lara, MIM 19191707, kelas B10, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah, pembelajaran IPS PSD, dosen pengampu, Eliana Universitas Deran MPD. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita membahas tema 8, tema 2, keunikan daerah terikat tinggalku. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beragam, suku, budaya, dan keindahan alamnya. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang indah dan harus untuk dikunjungi, terbentang dari Sabang hingga Marokke. Pemandangan alam yang dibalikan sangat mempersana, mulai dari Sabang hingga Marokke. Keindahan alam Indonesia yang indah membuat banyak wisatawan sering berkunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang keindahan alam yang ada di Kabupaten Kapasulu, Kejamatan Kalis, Desa Nangadanao, yaitu air terjun liang-ngiang. Selamat menyaksikan. Air terjun liang-ngiang terletak di Desa Nangadanao, Kejamatan Kalis, Kabupaten Kapasulu. Jarak tempuh dari Kejamatan ke Desa Nangadanao kurang lebih 30 menitan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk menunggu air terjun liang-ngiang dari Desa Nangadanao memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Sepanjang perjalanan, kita akan melihat hutan yang gelap, pohon yang rimbun, dan di sepanjang perjalanan, kita akan melewati banyak anak sungai dan pemandangan yang hijau. Suasana yang tenang dan damai dengan berbagai suara, seperti suara burung, monyet, dan desiran air dari berbagai sungai yang kita lewati. Hutan ini masih terjaga keasriannya. Karena air terjun liang-ngiang belum terlalu terekspos sehingga jauh dari kerusakan akibat campur tangan dari manusia. Berada di kelasan ini sangat menyenangkan, terasa damai di hati, di mana kita bisa melihat pemandangan sekitar berupa pepohonan yang tinggi, dan hutan yang masih begitu lebar. Perjalanan satu jam yang cukup mengelahkan akhirnya terbayarkan dengan pesona alam yang begitu menyenangkan. Ditambah lagi, air terjun di sini memiliki tingkat bebatuan yang berbeda, sehingga air menjatuh mengikuti alur batu yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!